Kami-kami kasih Blame it on the bus Ayamnya open again Kami-kami kasih Kami-kami kasih ya Blame it on the bus Oke, back to pagi-pagi, morning-morning Spirit Bahasa aja Oh, Spirit Semangat Back again to morning-morning Asik Spirit Balik lagi di pagi-pagi Gue malsah kompak-kompak sama lo berdua Udah kompak-kompak juga gak diacak aja Eh, pas banget lo bang Ini kan jam setengah 8 nih Luar mulai kita ya kan Ntar gue jam 11 hari ini mau operasi Ya, bener lo Lo masih sempet-sempetnya kemari Doain nih temen-temen kreatif semuanya ya Kita kasih semangat Amin, amin Spirit Spirit Berarti Ntar sahabat pagi cek tuh IG-nya Melanie Berarti-berarti jam 11-an brojol Gue boleh kasih tau gak Boleh ya Add Melanie underscore Ricardo Itu kalau yang pengen follow biasa Tapi kalau pengen endorse Add Melanie Ricardo Boleh Harga Mumpung lagi mau punya anak Harga masih bisa digoyang Keren Add Hesti Purwadinata Kalau mau endorse Endorse Bisa hubungin Catherine Di add keket underscore Sama lagi ya Oh ada yang Ada yang megang Iya biar dia Ada yang mengendorse Banyak Banyak Ayo lah Kalau saya sih gak usah begitu-begitu Karena saya mau langsung Melamar aja Ini kebetulan saya mau melamar pekerjaan di kerajaan Inggris Lihat CV saya bagus kan Eh bosok Keliatannya aja bosok Kalau digosok nih Oh pocer kali ya Pocer elektrik kali ya Kemarin teman saya mau ngelamar pekerjaan Tapi akhirnya dia tuh ngelepas semua pekerjaan Dia gajinya udah puluhan juta Kenapa gitu? Dia sekarang dia lebih fokus Mau lebih fokus ke nganggur aja Orang mau fokus ke studi Mau fokus ke keluarga Mau fokus di nganggur Sering bintang tamu disini Asal lu tau Kan bintang tamu Kalau datang kesini Semuanya di casting Oh pake casting juga? Pake casting Teman lu doang yang sering lolos Karena spesial Tapi Agnes mau nikah aja Masih sekarang belum bisa masuk Belum bisa juga Bukan karena gak lolos ya Emang jadwalnya gak bisa Sebenernya memang bener Karena jadwalnya Karena casting kita tuh memang padat ya Jadwalnya padat Tapi Melanie sudah dua kali Soalnya Dia jalur belakang Gak katanya gak dibayar Kesini Makanya kita Makanya masuk terus Makanya masuk terus Jatuh Jatuh Dibayar dong pak Dibayar ya Cuma harganya Apalagi siang mau lahir Siang jam 11 mau operasi Masih sempur nyari duit deh Yang lain kita gak terima Cuma net doang Terima Luar biasa Luar biasa Sepi tepuk tangan dia Sepi ya Lo gak liat yang di tribun Tapi tadi pekerjaan apa di Inggris Ini jadi gini Ada Saya ada info Katanya kalau kita bergaul Dengan keluarga kerajaan Itu kita dibayar Satu miliar Busa Saya mau ngelamat Busa gitu juga Jadi baru-baru ini Di Buckingham Palace Memposting iklan lowongan Untuk posisi Head of Digital Engagement Jadi tugas dan tanggung jawab Untuk posisi ini adalah Mengikuti seluruh kegiatan Kate Middleton Jadi Dan juga pangeran Middleton Pangeran Charles Pangeran Hari Dan bahkan Ratu Elizabeth Lalu gimana dia bisa ngikutin semuanya Orang kegiatannya beda-beda Oh buat posting Buat postingan Bisa sel media Pak maaf Kalau boleh panggilan Jangan panggilan hari ya Pak Kalau hari ini Biar hari depres Panggilan Harry Harry Hebo sendiri ya Panggilan heboh sendiri Ini panggilan-panggilan heboh dia doang Harry kan heboh sendiri bener Ini berarti Berarti ini Mak Apa namanya Head Digital Apa gitu ya Adjustment Ya elah Kalau di Indonesia Namanya Mimin Apa Mimin Jadi admin ya Admin Admin sosmed Berapa Pak gajinya Pak 70 ribu dolar per tahun Oh my God Luar biasa Atau sekitar 77 rupiah 77 juta ya Oh my God Oh my God Oh my goodness Oh my God Oh my God Karena pound sterling dong Bu Iya Pound sterling Ini oh my God banget Mbak Andre Iya dong Karena kita pas Kita lagi masuk dalam segmen Oh my God Enak kan Mel Segmen apa Sene Oh my God Oh my God Ini kerjaannya Pak Ceng Emang gitu doang Ini kerjaannya Pak Ceng memang gitu doang Pak Ceng gitu doang Set 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 Udah aklar Dia ngopi-ngopi Set 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 70 ribu sebulan Enak banget 70 ribu pound sterling 70 ribu rupiah Ya Jem ini di asisten gue loh Aduh Lu mau gak nyedomel Lu lahir kan begini juga Dan 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 enter Ya biasa Kita kan rock and roll Kan buat postingan juga kan Kan lu punya mimin juga kan Kan soalnya kan Apa namanya sekarang kan lagi musimnya endorsement Kalo artis kan disini kan Jadi buat lahiran pun lu ada make up by ini Ya udah di fotografer by ini Rumah sakit by ini Emu lu sekarang udah punya fotografer Udah punya sekarang fotografer pribadi Tetep si kelep itu yang goyang-goyang gitu Yang kita kadang-kadang udah rapi Udah cantik Palak kita kepotong Kadang-kadang Ini ya Tantangan tuh bisa dari mana aja Karena maksudnya orang terdekat gitu Betul-betul Aduh Makanya kadang-kadang Apalagi yang oh my god Ada yang oh my god namanya Eko Eko ATM Eko ATM Eko ATM Di San Diego Yang bisa menukar gadget dengan uang Jadi Eko ATM ini berasal dari San Diego Amerika Serikat Ini adalah mesin pertukaran gadget bekas dengan uang Jadi tujuannya untuk daur ulang Barang elektronik bekas Yang sudah mulai banyak nih sampahnya di dunia Mesin Eko ATM ini Dilengkapi dengan scanner Yang akan melihat kondisi fisik gadget kita Dan juga kabel data yang akan mengecek kondisi gadget yang Masih berfungsi atau tidak Jadi gak usah lagi Kaka silahkan kakak Handphone ya kakak Dijual kakak Berapa kakak Oh jadi ini kita bisa jual Masih di ATM ini Estimasi yang ditawarkan juga berdasarkan nilai pasar Penjual juga bisa mendapatkannya Dalam bentuk uang tunai Atau kredit Ini keren-keren Ini dimana ya Mbak? Di San Diego Di Indonesia San Diego itu dimana ya? San Diego Itu dari Cipulir kan dua kali naik ojek Dia mau paling loh bikin orang capa mikir Gue udah males nih San Diego di Mbak Tentang kita ada yang mikir Ini di Cipulir? Di Cipulir kisipulir kisipulir dikit Maksudnya itu ini Cileduk dong Cileduk ya Cileduk można di sebelam mana ya sih Kemarin terakhir udah lama juga kesona soalnya Cileduk? Kan Cipulir dua kali naik ojek Jadi ada obrolan Tidak ada obrolan Kalau host gitu Jadi ada obrolan Nah jadi Dua kali naik ojek Turun ada Kaji Mencong Haji menceng Haji menceng Astaga Buat ibu ini cocok nih ya Ada bike stroller Sepeda untuk bayi dan ibunya Jadi abis lu berojol, anak lu taruh di stroller Kita naik sepeda Coba kita lihat tayangannya nih ya Ini cocok kayaknya buat Melani Jadi kayak transformer nih Stroller Merangkap sepeda jadinya strollernya Wow Eh iya bener nih Belum merangkap pikirannya orang-orangnya Tapi jalannya disini soalnya Taman kurang Aku mulai banyak kok Di Jakarta Di deket rumah gue banyak tuh ada tiga taman besar Di Jaga Kansa Terus ada di Tuhan ini cocok banget buat di taman-taman Iya iya Terus kalo misalnya Kalo kita lagi ke tempat wahana Misalnya ke luar negeri kayak ke Luar negeri sih banyak lah Jalan jauh itu perlu juga Tapi bener kalo disini taman-taman yang besar Di daerah Tebet itu ada taman yang beda Ada-ada taman yang besar di Tebet ada Ya Allah Ini oh my god juga nih Ada acara unik kepala sekolah Mengumumkan libur tapi Ala-ala Adele Oh gimana Hello Ini cara kreatif seorang kepala sekolah Untuk mengumumkan libur sekolah Tria ini adalah kepala sekolah Di Moses Brown School Di kota Providence Di negara bagian Rhode Island ya Dia membuat parodi video Adele Untuk mengumumkan kalo libur sekolah Karena cuaca bersalju Yang tidak memungkinkan Untuk kegiatan belajar Coba Coba Ganti kepala sekolah Ini seru bang Nah it's just not safe future It's just not safe So it's too late Too late Close for today Don't sweat it Leave it I'll stay at home Astaga Renbaga It snowed a lot last night So I have to tell you not to die I'm sorry students 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 Wah, keren Kalo sekolah kaya gini anak-anak tuh gak males Berkat sekolah, kepala sekolahnya Kocak lagi ya Wah kalo kepala sekolah gua kaya gitu mah udah chinlock gua Tau sendiri Tau sendiri Tau sendiri Iya kan Hai Oh ada si cantik Hasilnya kepala sekolah tuh Cantik Eh ini udah ada namanya belum? Udah ada Apa ada sayembara juga? Udah namanya, tapi gak bisa dikasih tau Belum gak bisa dikasih tau Lali abis panahnya lahiran Jam sebelasan ya Jam sebelas ntar Kita tunggu bangsa sehari Press conference Baru kita nampil Ya sama artis loh temen-temen Aduh Dari kata Endorse kan Tepatnya artis Bener-bener harus begitu Iya dong bang Dia emang termasuk tergabung dalam AEI ya AEI betul Artis Endorse Indonesia Katanya mau Ada gitu ya Nanti lahiran mau live diliput sama Discovery Channel ya Aduh Pencara yang mau pilot Lu mau semikian Gak kirain Kirain mau live langsung gitu live Lu gak mau ini Apa Sewa DJ juga buat lahiran Biar semangat harusnya DJ ya Ada Pace Ya Pace mah udah seri Dia kemarin ada yang si Ibu Njum ya Ibu Njum Ibu Sawoda Ibu Sawoda kemarin lahiran Dia pake water bird Bikin pool party sambil lahiran Wow Iya Kenapa namanya Ibu Njum ya Kalo gitu kan pake water bird Kalo lu gimana kalo water boom Lai spiral Kayak bener Dari atas Lu tau gak yang bani Masuk ya kan Gimana Keren tuh Astaga coy Minta lagi brojol banget ini Iya Kita ibur dulu Tapi iya water bird udah biasa Water boom Ya bener Cobain dulu Sekali Kalo gua naik ban begitu orang bilang Mana ban mana orang Aduh samar samar ya Oke Ini masih soal hal-hal yang oh my gosh Yang amazing Ini ada rumah yang dibuat dari printer tiga dimensi Ini printer tiga dimensi setau gue paling banter apa bikin baju lah ya Ini rumah Nah ini ada sebuah perusahaan di Cina bernama Winsun menggunakan printer 3D raksasa untuk membangun 10 rumah dalam sehari Wow Wow Jadi 10 rumah itu berbentuk rumah terpisah yang terdiri dari satu lantai printer 3D ini untuk menyemprotkan campuran semen dan limba bangunan untuk membangun dinding lapis demi lapis Jadi dindingnya itu dibuat dari printer tiga dimensi Semuanya Semuanya Oh my god Iya Tapi memang ini jadi lebih efisien sih Jangan ini jadi mengurangi pemakaian tenaga kerja kasar Iya Karena setiap rumah bisa dicetak dengan biaya 5.000 USD atau sekitar 57,8 juta rupiah Ini mana Cina ya? Cina ya Bilayah Cina tuh maju banget ya maksudnya Iya Inovasi-inovasinya gitu ya Iya Luar biasa Tapi peraturan pembangunan Cina ini tidak mengizinkan pembangunan rumah bertingkat dengan printer 3D ini Karena mungkin kekuatannya kali ya Kekuatan kali ya Oh jadi harus cuma satu lantai gitu ya Tapi jadi kayak apa untuk mengurangi pemakaian tenaga kerja kasar ya Tapi kan di Cina kan banyak penduduk terbanyak di dunia Iya terbanyak di dunia Maksudnya manfaatin itu aja Benar benar Ini kalau sampai di Indonesia sampai terjadi ini model begini demo pasti Iya dong Karena ngurangin pekerjaan Iya kan Ya mudah-mudahan jadinya orang-orang yang tadinya pekerja kasar jadi dia punya perusahaan printer Oh jadi ada asal yang lain Jadi dia supply Dia supply Kan Nih Nah tadi yang ada tebak-tebakan gambar dari Profesor katanya Oh mana 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 Tanyakan nih mana Coba kita lihat tayangannya ya Ini dari sabat pagi coba tanya Nah ini coba Apaan ditebak ayo tebak Gambar apa ini Kecua apa sih Enggak ini gambar koboy 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 Ada itunya ada apa ada sayapnya Kelawar kayaknya Kelawar Koboy Topi koboy Itu topi koboy Itu mukanya Mana coba kita lihat Ada jawabannya Ada jawabannya Coba 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 Jawabannya Ih kayak kecoa mejurat di kamar mati Topi koboy itu topi koboynya itu orangnya Orangnya emang ada Iya Tuh kan Masa sih mana sih Coba coba lihat sebelumnya Coba lihat sebelumnya Nih Nih disini nih Coba sebelumnya Tuh ini kan matanya Ini bibir nih Oh iya Astaga 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 Lo ngeliatnya apa tadi Tapi ini koboynya siapa Ali apa Gilbert apa siapa ini Menekat tak padaku Umur gak bisa mau kan Eh gue pengen ini dulu Pengen jemput anak gue si Abubah Abubah Anak mule batang Oh anak mule batang Oh anak mule batang Oh iya Oh iya udah jemput lagi Tadi gue lihat kalau ini disitu Ada anak gue Biasalah ngurusin parkiran Kali di luar Nggak Anaknya tuh Eh Anaknya tuh jiwa sosialnya tinggi Tinggi Jadi ngebantu ya Ngebantu Anaknya tau sendiri Rame parkirannya Udah deh Pada gue nganggur disini Urusin dulu Udah dulu Janganlah ngurusin parkiran Bawa kesini ya Bawa kesini Oke Sekarang nih Atau hati Bumil Atau hati Bumil Lu priwetin aja Bumil Atau apa Silahkan Portable saya nggak bisa lewat Pak Aduh aku panggung dulu ya Jati ya Mel Oke Ya udah Nah sambil nunggu Melani jemput Chloe Kita akan lihat dulu Mau mecahin rekor dunia nggak Mecahin rekor dunia Pak Adi banyak yang mecahin rekor dunia Emang mau mecahin rekor apa? Rekor dunia koleksi sepatu konvers terbanyak Saya punya temen Bang Andre Mas serius lo? Yang koleksi sepatu konvers juga di Indonesia Undang disini dong? Tapi nggak tau deh Banyaknya berapa banyak Nanti kalau gitu undang aja disini ya Oke Buat sahabat pagi yang punya koleksi-koleksi sepatu kece Nih tepat waktunya Jangan kemana-mana ya Abis yang satu ini kita bahas soal sepatu Tetap di pagi-pagi Semangat Terima kasih Kamikashi Blame it under us Sub indo by broth3rmax Terima kasih